kemarin hari Sabtu Abah nebang pisang satu tandan besar-besar dipanjang sekali ini sekarang mau Abah bikin keritik pisang mau potong-potong dulu tandan ini menjadi bagian-bagian kecil ini caranya kalian Abah nyoba pisau ya si Abah ya yang bikin keritiknya soalnya kalau teteh nggak bisa nanti dilihat step demi stepnya ya ini pisangnya mentah pisang mentah ini pisangnya sudah dipotong-potong ya jadi banyak tapi yang kecil ini enggak tahu nih ada isinya apa enggak pokoknya keritik pisangnya Wah super renyah dan super enak enggak ada di toko-toko tuh nggak ada rasanya Oke lanjut ke proses pengupasan pisang ya caranya seperti ini ya potong-potong lalu rendam kalau ini resep dari si Abah seperti ini pokoknya mah hasilnya Wah super enak deh keritiknya dijamin kalau yang lain itu caranya beda-beda ya setiap orang punya utapa resep masing-masing Oke lanjut kupas-mengupas dan tidak lengket ke tangan kita tinggal tusuk pakai kuku saja direndamnya tengah jaman ya di air untuk menghilangkan untuk menghilangkan getahnya dan di kupasnya seperti ini tidak direndam lagi tapi langsung dipotong-potong dan digoreng sekarang ini bisa pakai mau mau nyiapin bumbunya ya kalau bisa digini sesuai selera ya kalau potong-potongnya yang mudah yang mana ya di potong-potongnya tete siapin bumbunya ya ini bawang putih garam dan penyedap rasa udah segitu aja tumbuk-tumbuk nggak usah di itu ya kulitnya nggak usah di apa namanya dibuang ya tumbuk-tumbuk sampai halus ulek-ulek sampai halus ini sudah halus ya tadi tete udah tumbuk masukkan ke air kenapa Aisyah oke siap untuk digoreng ya pisangnya ayo mari masuk tidak bisa ini proses penggorengannya ya nanti setengah kering dimasukkan ini bumbu bawang putih yang sudah ditemuk pakai air tadi ya ini proses dari awal sampai akhir si Aba yang bikin ya kalau teteh yang bikin enggak tahu tuh hasilnya jadi hitam tapi prosesnya sama tapi kenapa ya kalau sahabat yang bikin ini enggak 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 jadi hitam tuh nih gorengnya jadi kuning ini setengah kering ya dimasukkan bumbunya sekarang 2 sendok sampai berhenti sampai berhenti suara air gemercik sudah kering ya lalu diangkat Oke tiriskan dan ini hasilnya yang sudah digoreng keripiknya dari pisang angleng pisang angling seperti ini ya ini terlalu muda banget cobain kriuknya keripik made in abah deden teteh hanya menikmati saja ya dari pertama sampai akhir si Aba yang bikinnya oke Bismillahirrahmanirrahim hmm riu'ok banget kan rasanya riu'ok banget kan rasanya riu'ok main oh hmm supernya selamat mencoba resepnya dari awal sampai akhir see you next vlog wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh suara 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 Terima kasih.